Halo semuanya, hari ini kita akan ganti head unit single din bawaan Daihatsu Grand Max menjadi head unit double din layar, seperti ini. Caranya gampang, pertama kita buka dulu panel head unitnya, mulai dari bagian kanan bawah kita tarik, kemudian bagian atasnya kita juga tarik. Sekarang kita buka 4 baut yang ada di bracket head unit. Sekarang head ini bisa kita lepas, dan soketnya bisa kita cabut. Sekarang kita lepas, ini adalah kabel antena, kemudian ini kabel power untuk antena, dan yang terakhir kita buka soket utama ya. Ini adalah soket merek Toyota. Sekarang head ini bisa kita lepas. Sebelum kita bisa pasang head unit yang baru, pertama kita harus buka dulu laci yang ada di panel head unit. Kita kembalikan head unit di tempatnya, kemudian ini tinggal kita tarik saja ya, atau juga bisa kalian potong pakai cutter di sini. Oke, nanti jika sudah bisa lepas semua, akan jadi seperti ini. Jadi ininya kosong, cukup untuk head unit duadin. Oke, jadi ini adalah head unit bawaan dari Sugren Max, tipenya CR4803, dan dia sudah datang dengan soket Toyota. Di sini ada kabel biru 1, yaitu kabel untuk antena FM radio, ini adalah untuk penguat sinyal ya. Kalau radio kalian sudah cukup bagus, maka sebenarnya ini tidak diperlukan. Nah ini untuk head unit penghentinya, saya pakai skeleton SKT8197, dan kebetulan head unit ini sudah datang dengan soket Toyota. Kalian bisa lihat di sini, kabelnya asli semua, dari head unit ke soket Toyota, jadi head unit ini bisa langsung kita tancapkan ke Grand Max tanpa kita perlu potong-potong kabel lagi. Nah, sekarang waktunya kita pindah bracket dari head unit lama ke head unit yang baru. Oke, jadi sekarang head unitnya sudah siap dipasang. Kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa soket. Ini kita tidak pakai, dua ini kita hanya pakai satu. Sekarang kita bisa tancapkan head unit ke kabel di bawah mobil. Jangan lupa masukkan kabel radio, dan di sini kabel merahnya atau penguat sinyal tidak saya pasang. Sekarang kita masukkan radio ke tempat awalnya. Oke, selanjutnya kita pasang empat baut di bracket head unit. Oke, sekarang bagian yang terakhir, kita masukkan panen head unit kembali ke tempatnya. Oke, jika sudah nanti penampakan head unitnya setelah terpasang seperti ini, sekarang kita akan coba fungsi radionya. Terima kasih telah menonton. Oke, jadi sudah selesai. Head unit sekarang bisa digunakan, dan sekarang kalian tahu bagaimana cara pasang head unit dobel din ke mobil Daihatsu Grand Max. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.